Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi inspektur upacara pada peringatan kemerdekaan RI yang ke-78 yang digelar di Balai Semarak, Bengkulu. Rohidin Mersyah berpesan agar hari kemerdekaan dapat disyukuri. Terlebih saat ini Indonesia telah melewati masa pandemi. Upacara peringatan HUD RI ke-78 di Provinsi Bengkulu berjalan hikmat, diikuti oleh peserta dari Forkopimda dan juga pelajar di Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi inspektur upacara yang digelar di Balai Semarak, Bengkulu, Kamis pagi. Pacara pengibaran bendera merah putih pun berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Rohidin Mersyah mengatakan, pada peringatan HUD Republik Indonesia ke-78, masyarakat dapat bersyukur terlebih saat ini Indonesia sudah melewati masa pandemi COVID-19. Pemprov Bengkulu juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur di tahun ini yang menandai tahun sebelumnya sempat terhambat oleh pandemi COVID-19. Kita sudah lewat dari masa pandemi dan situasi sudah kembali normal. Sehingga mudah-mudahan gerak akselerasi pembangunan juga 2023-2024 bisa kembali berjalan dengan baik dan fokus anggaran kita sudah boleh bisa mengarah kepada senter infrastruktur dan kegiatan-kegiatan di Provinsi Bengkulu. Tim Liputan TV Rimkulu melaporkan.